Warga Sido Arjo mendadak kesurupan saat ditilang polisi. Untung aja kesurupannya pas lagi ditilang. Coba pas lagi bawa motor, udah tuh ngebut. Wah, bisa ditabrak-tabrakin orang sekitar. Mampus deh tuh orang. Kembali kepada saya, Usama Duo Harbata. Reporter magang yang gak pernah diangkat menjadi pegawai tetap. Dan saya akan memberikan berita langsung secara tidak langsung. Di acara Sikap Trending. Kutipan dari beritajatim.com, informasi dari anggotanya menyebutkan. Saat diberhentikan dan menilang kendaraan lantaran ban motor yang digunakan tersebut tidak standar, mendadak sang perempuan kesurupan. Pengendara tersebut atas nama Saipudin. Umur 24 tahun, warga Sido Arjo yang sedang membonceng istrinya. Bentar, ini dari yang gue baca. Perasaan gak ada kuburan, gak ada ponangker, gak ada tempat-tempat yang menyeramkan juga di TKP. Kenapa dia kesurupannya? Padahal bukan malam hari loh. Terus, kok bisa kesurupan ya? Emang ada setan apa di situ? Darum mana ya asalnya? Lihatnya kesurupan siapa sih? Bininya apa yang nyetir ya? Kok bisa ya? Ini kayaknya setannya keren banget nih. Siang-siang, kagak ada apa-apa. Terus bisa masuk ke tubuh orang, bisa bikin orang kesurupan. Tuh kalau di Mobile Legends. Rang setannya udah legend kayaknya nih. Hebat. Tapi mungkin setannya kesal juga kali ya. Ngeliat ketidakpatuan dari si pengendara. Jadi akhirnya kemasukan deh tuh orang. Nih kayaknya mungkin setannya kesal juga nih sama pengendara yang tidak taat peraturan. Makanya dia masuk ke tubuh orang ini. Atau jangan-jangan dulunya si setan ini orang pramuka. Yang bener-bener taat sama peraturan. Tentu saja buat orang-orang yang tidak percaya sama ilmu pergoiban. Pasti merasa yakin kalau kesulupan ini adalah pura-pura doang. Supaya dia bisa lolos dari tanggung jawab. Nah gimana kalau seandainya kita coba aja langsung sama temen saya ini. Nur, nur. Bentar-bentar sini. Kenapa us? Gue cuma ingin nanya doang. Lo masih ingat gak sama hutang yang 1 juta kemarin itu? Kira-kira bisa gak lo balikin sekarang? Nah pemirsa, kita lihat kan ternyata kesulupan juga bisa membuat orang untuk lari dari tanggung jawab. Sekian dari saya, Usama Duo Harbatah. Dan sampai ketemu lagi di berita-berita episode berikutnya di acara Sikap Trending. Terima kasih sudah menonton Layarnya TV. Klik di sini untuk subscribe. Klik di sini untuk menonton video lainnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.